Guys selamat pagi Hari ini gue mau bikin review tentang KT Pacific flight yang ke Hong Kong Guys ini pesawatnya Airbus 330 seri yang 300 Good morning Hai Good morning Kita duduknya yang paling hampir paling belakang nomor 70 Nah disini Pesisi duduk 242 Sengaja masuk bagian biar-biar tan mas time Ada cupoldernya disini meja makannya juga agak beda cara penuh pengisian normat disaat kita sedang mengisi bahan bakar cara panah duduk dan tidak menggunakan cabuk pengaman ini bagus nih selamat menikmati 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 Sekarang gue mau explore karena ada waktu 5 jam Gue pengen kasih liat kalian itu di Hong Kong punya airport itu ada apa aja Jadi kalian bisa liat Ini kan mumpung ngantrinya lama Jadi kalian bisa liat di airport di Hong Kong ini ada apa aja Gue akan review Mungkin Gue coba semuanya ada apa Semua yang bisa gue kasih liat, gue kasih liat Oke guys Lanjut Disini ada minuman gratis nih guys Disini minuman gratis Dia ada pilihan air panasnya Air sedang Atau air dingin Jadi kalau kalian yang lapar Bawa pop mie atau apa Dia bisa minum dari Bisa masak mie nih Disini guys Hong Kong airport tuh Hong Kong Airport paling salah satu yang paling busy di dunia Kalau lo liat nih Liat nih Di belakang gue semua Udah nungguin Di belakang situ ada food court Mau tempat shopping-shoppingnya Di belakang situ ada food court Di belakang situ ada food court musik udah liat topo-toponya sekarang kita mau liat foodcore, mau makan oke, tutupin terus kita naik bis kayak gini nih pinaka ke gate 5.0.5 selamatnya lustansa A380 gede banget kalau di Jakarta kan gak ada A380 kalau di Hongkong, di luar negeri semua banyak banget dari Eropa kebanyakan pakenya A380 karena mereka supaya ngirit bahan bakar perjalanannya jauh dan muatnya bisa banyak kalau pake A380 ini gede tuh kan kita terminalnya nyeberang sebelah sana kayaknya karena belum ada kereta yang nyeberang ke terminal seberang sini, jadi kita pake bis bias biasanya sih kalau di Hongkong itu semua ada keretanya di bawah tanah tapi yang kali ini naik bis mungkin karena mereka belum ada kereta yang khusus kesini ternyata tadi gue liat ada RI1 di sebelah sana cuma kok gak keliatan lagi nah kita ini naiknya Dragon Air Katai Dragon Katai Dragon adalah grup dari Katai Pacific juga cuma yang untuk daerah Cina atau Taiwan atau yang deket-deket jadi kalau kita lokal city linknya lah ini 500 nih gate 500 gate 500 ada shopping-shoppingnya juga oleh-oleh Starbucks Chinese Food Bicheng Hyang Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton